Shalom Ibu Bapak saudara sekalian, shalom selamat malam, mari malam ini kita siapkan hati kita, boleh mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, merlawatan Tuhan, kasih Tuhan, boleh memenuhi kehidupan kita, saya percaya bahwa malam ini ada pemulihan, malam ini ada jamahan Tuhan, malam ini pun ada kesembuhan ketika kita datang dan menyembah dia, haleluya, mari berikan hati sama-sama, kita berdoa, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih untuk satu kesempatan dimana kami boleh sekali lagi malam ini datang bersama-sama menyembah Tuhan, anugerahmu, kasihmu, biar kiranya mengalir di hati setiap kami, dan berikan kepada kami pemulihan, kekuatan, kesembuhan di dalam waktu ini, dan yang satu yang kami akan nyatakan dengan pasti, bahwa engkau akan dimuliakan, ucapan syukur akan kami berikan, hanya bagi engkau Tuhan, terima kasih, dan ini pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, dan ini pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, dan ini pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, dan ini pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, dan ini pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, dan ini pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kau kuatku, ku kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ku 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 Kami nyatakan malam Pengakuan sempatmu jauh Mari sekali lagi datang Bapak kami datang Bapak ku datang Menyembahmu di sini Ku percayakan Ada bagiku Tak usah ku takut Tak usah ku takut Sebab kau setaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau menghiburku Saat ku lemah Kau kuatku Tak usah ku takut Katakan lagi Tak usah ku takut Sebab kau setaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau menghiburku Saat ku lemah Saat ku lemah Kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Tak usah ku lemah Tak usah ku takut Tak usah ku takut Tak usah ku lemah Kau di dalamku Tak usah ku cemas Tak usah ku cemas Tak usah ku lemah Tak usah ku lemah Tak usah ku cemas Tak usah ku lemah 59 Dunyini haleluya Ku nyanyi haleluya Punyiyai haleluya Kau hebat, ajaib berkasa, membuat kamu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib berkasa, membuat kamu. Malam ini kami akui, sungguh kau hebat, ajaib berkasa, membuat kamu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Tidak ada yang seperti, aku ingin sembah suku, menyatakan dalam nyanyi, hanya bagiku, Yesus Tuhanku. Ini pengakuan, haleluya sungguh, hanya bagiku, Yesus Tuhanku. Hati ini mengingati, sungguh kau disembah, kau disembah, kau selamanya. Terima segala pengakuan, kau disembah, kau disembah. Kerjamu mengangkat suara, mengakui engkau yang mulia, kau disembah. Kau disembah, kau disembah. Tidak ada lain, hanya selamanya. Kau disembah, hanya kami sejauh. Kau disembah, aku disembahkan, aku disembahkan. Kau nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa. Berkuatanmu. Mari sambil angkat tangan kita, sama-sama katakan. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib berkasa. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa. Berkuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib berkasa. Berkuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa. Perkuatanmu Hidupku Mari kasih tepuk tangan, mari berikan sorak-sorak dimanapun berada saat ini Mari kasih panggungan, haleluya Haleluya Sungguh hebat kau, Tuhan Sungguh ajaib kau, Tuhan Tidak pernah merubah, dulu sekarang selalu Engkau layak dimuliakan Engkau layak dirayakan Engkau layak diakui Diakui kebaikanmu, Tuhan Terpuji nama, punya setuju dengan saya Katakan amin Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya, saya percaya Malam ini anugerah Tuhan sedang melimpa-limpa dinyatakan Buat kita semua dengan hati yang terbuka Nyatakan kebaikan Tuhan sama-sama saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk gerbangnya, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, lebih baiknya, dengan hati bersyukur, hadiratnya kusuka cita. Masuk gerbangnya, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, lebih baiknya, dengan hati bersyukur, hadiratnya kusuka cita. Jom, angkat tangan kita, katakan. Sebab Tuhan iawai, karena tudranya ketah, selama-lamanya habis. Sebab Tuhan iawai, karena tudranya ketah, selama-lamanya habis. Masuk gerbangnya, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, Jom, angkat tangan kita, dengan hati bersyukur, hadiratnya kusuka cita. Selamat Tuhan iawai, karena tudranya ketah, selama-lamanya habis. Boleh tepuk tangan sama-sama. Sebab Tuhan diabai, dan anugerahnya kekal, selama-lamanya habis. 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 Selama-lamanya, selama-lamanya habis. Selama-lamanya, selama-lamanya habis. Selama-lamanya habis. Selama-lamanya habis. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya syat Tuhan. Tepuk tangan yang sungguh meria buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan cuma dia baik, tapi dia mampu menolong kita. Karena dia berkuasa dan dia ajaib. Yang setuju katakan, haleluya. Sekali lagi katakan Haleluya Besar Tuhan kita Yang mantap ya Bapak saudara Kau terbayang kebesaranmu Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan kau megah bagiku Selenap jiwa dan pengharapan Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan kau raja atasku Dan tak terbanding kekuatan Aja'kan Tuhan Aku dan berkasai Kau sumber kemenangan ku Kau terbayang kekuasa Memerintas lapannya Yesus kaulah raja mulia Haleluya Haleluya Kau terbayang kebesaranmu Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan Kau rega bagiku Senap jiwa dan pengharapan Tak terserahkan untuk rencanamu Tuhan Kau raja atasku Hanya Kau yang layak dikitikan Ajaan Tuhan, aku tak berhasan Langsung berkemenanganku, kaya kuasa Meminta semangat Yesus, kau tak ajak diri Ajaan Tuhan, aku tak berhasan Langsung berkemenanganku, kaya kuasa Meminta semangat Yesus, kau tak ajak diri Soalnya Kau Raja Tuhan Sekarang Ketapa kita merayakkan Sekarang Hanya Kau yang layak dikitikan Aku lagi Hanya Kau yang layak dikitikan Hanya Kau yang layak dikitikan Ajaan Tuhan, aku tak berhasan Langsung berkemenanganku, kaya kuasa Meminta semangat Yesus, kau tak Raja Mulia 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 Ajaib terbukti sampai hari ini Kemurahanmu lebih dari hidup Kesempatan yang kau berikan sampai hari ini Kebaikan yang anda pernah habis Itu yang sedang kami rayakan Itu yang sedang kami nyatakan Tuhan luar biasa Tuhan hebat bagikan Tuhan luar biasa 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 Kau sedang bekerja, memulihkan hati kami semua. Kau ada dengan kati, tanganmu terumur memberkati dalammu. Hati-hati kau rawat sekali lagi, kau disembah, kau disembah. Nyanyianku jangan hati kamu beri, memulihkan kau sekali lagi. Kau ada dengan kati, tanganmu terumur. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu. Baik Yesus, namamu indah Yesus. Kucinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya. Sekali lagi katakan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kamu mau mengakui sekali lagi. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau mau memujimu, ku selalu puji-Mu Kau mau menyelamu, ku selalu sedamu Kau yang saya terima semua pujian Kemuliahan hanya bagi Tuhan Kau mau memujimu, ku selalu puji-Mu Kau mau menyelamu, ku selalu sedamu Kau yang saya terima semua pujian Kemuliahan hanya bagi Tuhan Kau yang layak, kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak, terima semua pujian Kemuliahan hanya bagi Tuhan Ku mau memujimu, ku selalu puji-Mu Ku mau menyelamu, ku selalu sembahmu Kau yang layak, terima semua pujian Kemuliahan hanya bagi Tuhan Angkat tangan, katakan kau yang layak Kau yang layak, terima semua pujian Kemuliahan hanya bagi Tuhan Kau yang layak, terima semua pujian Kemuliahan hanya bagi Tuhan Terima kasih 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 Terima semua pujian Kemuliaan hanya bagi Tuhan Kemuliaan hanya bagi Tuhan Kemuliaan hanya bagi Tuhan Kemuliaan hanya bagi Tuhan Dan kami memberi hati kami saat ini Untuk firmanmu berbicara dalam kehidupan kami Berbicara di dalam anugerahmu Mari Tuhan berkati setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom saudara yang dikasih Tuhan Senang sekali boleh ketemu lagi dengan saudara semua Di ibadah PPWN malam hari ini Nah saudara puji Tuhan Kita boleh masuk di bulan Mei Di bulan ini ada yang spesial saudara Karena kita sama-sama akan Menyambut dan merayakan hari Pentecostal Nah ngomong-ngomong soal Pentecostal Kita gak asing lagi mendengar satu istilah yang namanya Generasi Iremia Malam hari ini saudara saya akan sampaikan satu tema Judulnya adalah Generasi Iremia Generasi Akhir Zaman Kalau kita denger kata generasi Iremia Mungkin hal yang pertama muncul di benak kita adalah Oh generasi Iremia ini adalah generasi anak-anak muda saudara Nah tapi saya mau sampaikan buat kita semua Ternyata memang Generasi Iremia bukan hanya Generasi anak-anak muda Tetapi sungguh-sungguh generasi Iremia adalah Semua generasi Yang tinggal dan melayani Di akhir jaman saudara Kenapa generasi Iremia disebutkan dengan Generasi akhir jaman saudara? Ternyata memang Ada beberapa korelasi Atau beberapa keterkaitan Pada zaman di mana Iremia hidup dan melayani Dengan zaman ini saudara Di akhir zaman ini Iremia adalah seorang nabi Yang dipakai Tuhan sejak usia muda Memang saudara Iremia adalah Anak muda Dipanggil Tuhan dari usia muda Usianya dipakai Tuhan sekitar dari umur 20-30 tahun saudara Lalu Iremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya tidak populer Mungkin berbeda dengan nabi-nabi pendahulunya seperti Musa Atau nabi Elia Berbeda saudara Nah tugas utama daripada Iremia adalah Untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya tidak populer Yaitu apa? Pertobatan dan hukuman saudara Dimana pada saat itu Nabi-nabi lain, hamba-hamba Tuhan yang lain berbicara Berbeda dengan Iremia Dimana pada saat itu nabi-nabi berbicara soal Oh tidak ada hukuman Bangsa Yehuda sedang dalam kondisi aman Anyway, nabi Iremia melayani di kerajaan Yehuda saudara ya Nah pada saat itu Semua hamba-hamba Tuhan lain Semua nabi-nabi lain Berkata Oh sekarang Semua dalam keadaan baik Semua dalam keadaan damai Semua dalam keadaan tenang Semua baik-baik saja Tuhan pasti mengampuni Nah pada saat itulah Tuhan berfirman banyak kepada Iremia Iremia diminta oleh Tuhan Khusus untuk menyampaikan kepada bangsa Yehuda Yaitu pertobatan dan hukuman saudara Lalu Iremia juga dipakai Tuhan Untuk mendobrak pola pikir yang Sebenarnya tidak sesuai dengan isi hati Tuhan Pada saat itu Bangsa Yehuda Memang saudara Bangsa Yehuda berbeda Dengan saudaranya Yaitu Israel Utara-Israel Utara Agak sedikit berbeda saudara Kalau Israel Utara memang Sejak kerajaan Israel tadinya terpecah dua saudara Ada yang sepuluh suku ikut ke utara Bersama Yerobeam Lalu sisanya dua suku ada di Yerusalem Bersama dengan Rehabeam saudara Tinggal kita tahu sejarahnya itu semua Berbeda Kerajaan Israel mungkin Langsung pada saat itu juga berubah hati Mereka condong langsung menyembah berhala Agak sedikit berbeda saudara Kalau Yehuda mungkin tidak sepenuhnya Menyembah berhala saudara Mereka masih taat beribadah di baik Allah Di Yerusalem Tetapi sedikit banyak Mereka juga menyembah berhala saudara Jadi mereka itu masih campur baur gitu ya saudara Nah Yeremia dipakai Tuhan Sebenarnya untuk mendobrak semua itu Yeremia menyampaikan beberapa hal Teguran-teguran Yeremia menyampaikan juga hukuman-hukuman Apa yang akan mereka terima Kalau seandainya mereka tidak segera bertobat saudara Mari kita sama-sama buka Dari kitab Yeremia 7 Ayat yang ketiga Ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh Yeremia 7 Ayat 3 sampai 7 Ayat 3 Nah jadi saudara Ini firman Tuhan kepada Yeremia Yeremia diminta untuk menyampaikan perkataan ini Kepada seluruh bangsa Yehuda Saudara kalau kita baca dari pesan Tuhan ini Saya menangkap Bahwa Tuhan pengen Tuhan rindu untuk bangsa Yehuda ini Memperbaiki Tingkah langkahnya dan perbuatannya Ini baik Tuhan ini baik Tuhan ini baik Tuhan ini baik Tuhan Seperti tadi saya bilang saudara Mungkin mereka tetap menyembah Tuhan Tapi Mereka tidak sungguh-sungguh menunjukkan bahwa mereka cinta Tuhan Dalam perbuatannya Dalam tingkah langkahnya Dalam pola pikirnya Perkataannya Mereka tidak sungguh-sungguh Menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang cinta Tuhan Bangsa umat pilihan Contohnya Ya disini disebutkan Mereka masih suka menindas orang asing Menindas para yatim dan janda Menumpahkan darah orang yang tak bersalah Mengikuti alah lain Jadi beberapa disini disebutkan beberapa contoh Perbuatan-perbuatan yang sebenarnya Tuhan mention Tuhan tidak suka Kita paling tahu ya saudara Kalau Tuhan kita sebenarnya Paling tidak suka diduakan Tuhan mau sungguh-sungguh Ada pertobatan Yang dibuktikan dengan perubahan perilaku Dan menunjukkan perubahan pola pikir Sikap kita Nah saudara hari-hari ini Seperti saya bilang tadi Keadaan zaman itu Agak sedikit banyak mirip Saudara dengan keadaan zaman sekarang Saudara Zaman sekarang Begitu banyak Umat Tuhan Orang Kristen Orang yang pergi beribadah ke gereja Tapi sesungguhnya Dalam kehidupan sehari-hari Mereka tidak betul-betul Mencerminkan adalah orang yang Mengasih Tuhan Mencintai Tuhan sepenuhnya Mungkin dalam keluarga Dalam pekerjaan mereka sehari-hari Dalam studi mereka sehari-hari Mereka tidak berani Betul-betul menyatakan Atau memberikan peladan Mencontohkan Sesuatu yang sifatnya Kebenaran Hari-hari ini Itu semua terjadi Orang Masih takut-takut Untuk menyatakan diri Bahwa ini loh yang benar Ini loh yang salah Mungkin mereka bisa Saudara Mereka bisa saja Tetap beribadah ke gereja Seperti dikatakan disini Ini bayi Tuhan Ini bayi Tuhan Mungkin mereka masih beribadah Saudara Di dalam bayi Allah Tetapi sesungguhnya disini Tuhan Menegur mereka Ya Tuhan mau mereka bertobat Bertobat itu Artinya bukan sekedar percaya Oh saya sudah percaya Tuhan Yesus Oh saya sudah datang ke gereja Itu artinya saya sudah bertobat Belum saudara Tuhan mau pertobatan itu Sungguh-sungguh nyata Yaitu pertama mungkin Perubahan Pola pikir kita Perubahan sikap hati kita Baru kemudian diikuti Perubahan perilaku kita Zaman sekarang saudara Mungkin banyak juga Pengajaran-pengajaran Yang mengajarkan Oh yang penting Kita sudah percaya Tuhan Yesus Itu cukup Yang penting Kamu yakin Dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Cukup Kita bisa masuk surga Kamu diselamatkan Memang betul saudara Ya barang siapa mengaku Ya Percaya dalam hatinya Dan mengaku dengan mulutnya Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Orang itu diselamatkan Itu betul saudara Tetapi Tidak cukup sampai disitu Sebetulnya saudara Tuhan juga terlebih rindu Kita menjaga Dan memelihara Dan mengerjakan Keselamatan kita Saudara Bukan sekedar kita percaya Bertobat Minta ampun dari dosa kita Lalu kita diampuni Tuhan Selesai Kita bisa hidup seperti Sedia kalah Dengan cara hidup yang lama Dengan cara-cara kita yang lama Tidak saudara Tapi Tuhan sungguh-sungguh menuntut Adanya perubahan di zaman itu Tuhan memberikan satu periode waktu Untuk Yeremia boleh Berbicara panjang lebar Kepada bangsa itu Ibaratnya seperti Yeremia menyampaikan Berulang-ulang Berulang-ulang Sebelum kita tahu endingnya Saudara Memang bangsa Yehuda jatuh ke dalam Pembuangan Saudara Nyembah Tuhan iya Tetapi Perilaku dan gaya hidupnya Mungkin tetap sekuler Dan mengikuti cara-cara yang universal Saudara Ya Memang hari-hari ini Kita sulit ya saudara Untuk menilai sesuatu Mana sih yang benar Mana sih yang sungguh-sungguh kebenaran Tapi saya mau Bagi sama saudara Saya mau ajak kita semua juga Sebetulnya Mudah saudara Untuk membedakan Mana yang benar Mana yang salah Dasarnya adalah Firman Tuhan saudara Yang benar saudara Pasti adalah yang sesuai dengan firman Tuhan Tidak jauh-jauh saudara Cuman masalahnya adalah Hari-hari ini Seberapa banyak orang Kristen Seberapa banyak kita hamba-hamba Tuhan Yang mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan Tepat seperti pekatan Tuhan Tidak banyak saudara Mungkin kita akan korting-korting sedikit Oh bagian ini Oh bagian ini Oke lah saya bisa ikuti Oh tapi kalau bagian yang ini Kayaknya terlalu berat buat sekian Itu mah bagian orang lain saja Saya segini saja cukup Saudara Yang namanya firman Tuhan adalah Ya dan amin Saya percaya saudara Sehingga Kita harus bisa melakukan Semua yang tertulis di dalam firman Tuhan tersebut Saudara Dan itulah sebenarnya yang Menyenangkan hati Tuhan Itulah yang Ketika kita lakukan firman Tuhan itu Disitulah kita melakukan kehendak Tuhan Saudara Ya saya juga Berpikir saudara ya Saya sudah sekian berapa tahun ya Sudah sekian puluh tahun ada di GBI Tanjung Lur yang saudara ya Mungkin Beberapa dari saudara juga Punya Pikiran yang sama gitu ya Kenapa sih Gereja kita ini Kayaknya agak berbeda gitu ya Berbeda dengan gereja-gereja yang lain Memang sih saudara gereja-gereja Semua punya Keunikan masing-masing Ciri khas masing-masing Tapi Mungkin saudara Merasakan ya Mungkin saudara merasakan Kok kayaknya di gereja kita Di GBI Tanjung Lur yang ini Sesuatu yang diajarkan Kayaknya agak sedikit lebih keras Dibandingkan Dengan gereja-gereja lain gitu Saudara saya Tidak sedang membanding-bandingkan gereja Semua gereja baik Apa yang diajarkan oleh gereja-gereja Tentunya selama itu sesuai dengan firman Semuanya baik saudara Tapi saya sedang berbicara khusus Apa sih yang membedakan gitu saudara Ya mungkin Dari visi saudara Dari visi Kita sama-sama mengingat saudara Visi daripada gereja kita Gereja lokal kita Yaitu adalah Menjadi pribadi Berkarakter Kristus Itu kalimat pembukanya gitu saudara ya Menjadi pribadi berkarakter Kristus Baru diikuti yang penuh kasih dan berdampak Jadi Saya gak heran saudara Kalau memang yang diajarkan Nilai-nilai yang ditekankan Mungkin juga kotbah-kotbah yang disampaikan Pesan-pesan gembala Yang disampaikan untuk kita semua Semuanya sepertinya mengarah kepada Bagaimana kita menjadi pribadi berkarakter Kristus Itu tentu tidak mudah saudara Untuk kita bisa menjadi pribadi berkarakter Kristus Sungguh-sungguh Harus ada yang diubah dari kehidupan kita sebenarnya saudara Cara kita yang lama Seperti tadi ya saudara Cara kita yang lama Hidup kita yang lama Kita harus berani tanggalkan sebenarnya saudara Nah keadaan ini loh Yang sebenarnya Di jaman itu Di jaman Yerim yang melayani Yerim yang diminta untuk Berulang kali menyampaikan ini Ayo bertobat 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 Lakukan firman Tuhan dengan segenap hati Jangan setengah-setengah Dan gembala kita saudara Bagus juga Punya visi Gereja kita Bisa melahirkan Jenderal-jenderal Tuhan Jenderal-jenderal Tuhan Nah Wah saudara Kalau kita sudah dengar kata ini Waduh Kayaknya terlalu keras sekali Kayaknya ini berat sekali Tidak sih sebenarnya saudara ya Sebetulnya kita semua sudah dimuridkan Dimanapun Di gereja manapun ya saudara Tuhan Yesus Menghendaki kita menjadi murid sebenarnya saudara Tapi kita di Di gereja kita Khususnya gembala kita punya visi Adalah Bisa lahir jenderal-jenderalnya Tuhan Dari tempat ini saudara Nah saudara kalau mau lahir seorang jenderal Pastinya Seorang jenderal Dimulai dari Seorang prajurit saudara Seorang prajurit biasa Yang harus menjalani latihan-latihan Yang harus melewati ujian-ujian Dan harus Menghadapi peperangan saudara Dan proses itu Tidak mudah Dan tidak cepat saudara Tapi saya ngomong apa adanya Ya inilah keunikan Inilah spesialitas Daripada Gereja kita saudara Kita semua Dibentuk dan diajar Supaya kita benar-benar mempunyai karakter Kristus Serupa dengan Kristus So Saudara di Mungkin di setiap firman Di doa pengerja Mungkin saudara yang sudah melayani Saudara juga tahu Di doa pengerja Pesan-pesan Tuhan yang disampaikan di sana Akan lebih mengarahkan kita Supaya Ayo Kita nih Sudah ditemukan sama Tuhan Kita nih sudah diselamatkan Yuk mari sama-sama Kerjakan keselamatanmu Lakukan bagianmu yang terbaik Ubahlah Kehidupan kita Memang saudara kita Gak bisa Saudara dengan kekuatan kita sendiri Kita butuh Tuhan Saudara Itu yang pertama saudara Yang kedua Saya cuma akan sampaikan dua poin saja Saudara sederhana Yang kedua Ternyata Yeremia juga dituntut Untuk hidup jadi teladan Yang radikal saudara dalam Tuhan Jadi Yeremia ini Dituntut sama Tuhan Untuk bisa jadi teladan Kepada bangsa Yehuda Dan Radikal kepada Tuhan Oke lah Maksud kata radikal ini adalah Benar-benar cinta Tuhan Sungguh-sungguh Berani melakukan Tepat seperti apa yang Tuhan katakan Saudara Tanpa dikurang-kurangi Tanpa ditawar-tawar Saudara Yeremia berani lakukan Tepat seperti yang Tuhan minta Di dalam hidupnya Sebelum lebih jauh lagi saudara Apa sih yang kita bisa lakukan Untuk menyenangkan hati Tuhan Saudara Ya mungkin saudara akan menjawab Oh saya bisa berdoa Saya bisa memuji menyembah Tuhan Ya semua itu Memang bisa menyenangkan hati Tuhan Saudara Tetapi kalau kita mau simpulkan Semuanya saudara Hal yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah Ketika kita melakukan Tepat seperti yang Tuhan inginkan Atau kita melakukan kehendak Tuhan Di dalam hidup kita Satu contoh saudara Dari Yeremia 16 ayat 1 dan 2 Yeremia 16 ayat 1 dan 2 Bunyinya seperti ini Firman Tuhan datang Kepadaku Bunyinya Janganlah mengambil istri Dan janganlah mempunyai anak-anak Lelaki dan anak-anak perempuan Di tempat ini Stop sampai disitu saudara Saya sengaja Mengambil ya Apa namanya Mengutip Ayat ini saudara Ternyata Ternyata Selain Tuhan Minta Yeremia untuk melayani bangsa itu Melayani Yehuda Ada ternyata Kehendak Tuhan Yang sifatnya personal saudara Ada kehendak Tuhan Ada permintaan Tuhan Keinginan Tuhan Yang sifatnya Personal untuk Yeremia Nah dalam hal ini Tuhan meminta kepada Yeremia Kamu jangan mengambil istri Yang mungkin kalau dikorelasikan Dengan zaman sekarang Udah Kamu jangan menikah Nah saudara Kalau kita ngomong hal-hal Seperti ini saudara ya Menikah itu adalah keinginan semua orang Dambaan semua orang Semua orang rasanya mungkin Ingin menikah Itu adalah keinginan Pribadi yang sifatnya personal Itu saudara Tapi Kadang-kadang Ya kita gak Memang kita Kita sulit saudara ya Kadang-kadang kita mungkin Tidak belum mengerti Kehendak hati Tuhan ya Tapi kadang-kadang Tuhan bisa meminta Sesuatu yang Sifatnya Personal Buat kita Sebagai contoh Yeremia pada saat itu Diminta untuk Tidak menikah Saya percaya Di balik permintaan Tuhan ini Ada maksud dan tujuannya Saudara Tuhan tidak iseng-iseng Tuhan tidak sengaja Tidak ingin Melihat kita Sengsara gitu ya Atau Tuhan pengen ngerjain kita gitu Enggak ya saudara ya Tapi saya percaya Tuhan ada satu tujuan Khusus Buat Yeremia Ya Nah Apa korelasinya Dengan zaman ini Saudara Di zaman ini Pertanyaannya begini Berani gak Kita Melakukan Apa yang Tuhan minta Bahkan yang sifatnya Personal Buat kita Saudara Oh kalau kita diminta Untuk melayani Oke sih Tuhan ya Kalau saya diminta Untuk kasih waktu Oke lah ya Kalau saya diminta Untuk lakukan ini Lakukan itu oke lah Tapi kalau sifatnya Personal Wah Kayaknya jangan ya Tuhan Kalau Sesuatu yang sifatnya Personal Saudara bisa Simpulkan ya saudara Mungkin sifatnya Harta Atau sifatnya mungkin Harga diri kita Saudara Ego kita Gengsi kita mungkin Hal-hal demikian lah Yang sifatnya personal Saudara Luka hati kita mungkin Ketika Tuhan minta Persembahan itu Wah Bisa jadi kita Gak mau lakukan ya saudara Wah ini terlalu berat Tuhan Kenapa Tuhan harus minta ini Ini kan sifatnya personal Ini kan rasanya Ini kan milik saya Nah inilah tantangannya saudara Hari-hari ini Banyak daripada kita Yang merasa Bahwa hidup kita itu milik kita Saudara Sebenarnya Padahal Kita ini sudah ditepus Tuhan Saudara Padahal Tuhan udah mati Di atas kayu salib Kita sudah menjadi milik Tuhan Kita udah ditebus Lungas harganya saudara Artinya apa Hidup kita Milik Tuhan Sepenuhnya Hidup kita Ada di bawah kuasa Tuhan Sepenuhnya Tuhan berhak penuh Atas kehidupan kita Sebenarnya begitu saudara Ya tapi seringkali Kita tidak berani Menyerahkan hak-hak Pribadi kita kepada Tuhan Kita buka sama-sama Dari Satu Korintus 7 Ayat 29 Sampai 31 Satu Korintus 7 Ayat 29 Sampai 31 Saudara-saudara Inilah yang kumaksudkan Yaitu Waktu telah singkat Karena itu Dalam waktu yang masih sisa ini Orang-orang yang beristri Harus berlaku Seolah-olah mereka tidak beristri Dan orang-orang yang menangis Seolah-olah tidak menangis Dan orang-orang yang bergembira Seolah-olah tidak bergembira Dan orang-orang yang membeli Seolah-olah tidak memiliki Apa yang mereka beli Pendeknya Orang-orang yang mempergunakan Barang-barang duniawi Seolah-olah Sama sekali Tidak mempergunakannya Sebab dunia Seperti Yang kita kenal sekarang Akan berlalu Ini pesan Paulus Saudara-saudara Kepada jemaat di Korintus Tepat sekali Saudara-saudara Dengan situasi Keadaan di zaman ini Saudara Mungkin Ya Saya percaya Setahun belakangan ini Kita mengalami masalah-masalah yang sulit Ya semua kita lah Semua kita mengalami Kesulitan masing-masing Saudara Tapi saya percaya Kalau saudara boleh tetap ada Sampai hari ini Semua anugerah Tuhan Nyata dalam kehidupan saudara Amin saudara Ya Nah Tuhan berfirman Yuk Kita semua Hari-hari ini Ya Kita memang masih tinggal di dunia Kita memang masih bekerja Kita memang masih melakukan peran kita Mungkin yang suami Menjalankan perannya sebagai suami Sebagai kepala keluarga Ya Mungkin yang disini punya anak buah Saudara jadi pimpinan Saudara harus menjalankan peran saudara Sebagai pimpinan perusahaan Misalnya Engkau yang bekerja di Kantor Engkau harus menjalankan peranmu sebagai Staff Ya Saudara kita tetap harus lakukan memang peran kita Tapi Paulus berpesan Dengan tegas Waktu telah singkat Di waktu yang sisa ini Yuk mari semuanya Sama-sama Yang beristri Berlaku Seolah-olah tidak beristri Bukan artinya saudara boleh Selingkuh Ya saudara boleh ambil istri lagi Gitu ya Enggak Bukan itu saudara Tapi gini loh Maksudnya Seolah-olah Tujuan kita Seolah-olah Fokus kita Hanya kepada kerajaan sorga Hanya kepada Tuhan Hanya kepada melakukan Kandang Tuhan di zaman ini Nah ini yang gak gampang Saudara Seringkali Fokus kita Teralihkan Kita mengejar sesuatu yang sifatnya Tidak kekal Kita mengejar sesuatu yang sifatnya Menyenangkan keinginan kita sendiri Saudara Harus diakui Kadang-kadang Bahkan saya pun Kadang-kadang Bisa saja melakukan itu Saudara Kita perlu introspeksi diri Saudara memang Dan kita perlu minta ampun Ketika kita masih Melakukannya Saudara Ya malam hari ini Saya pribadi diingatkan Dan saya juga Mengingatkan kepada kita semua Yuk Saudara Waktu telah singkat Kita sama-sama Dipakai Tuhan Di akhir zaman ini Kalau saudara Disini mungkin Merasa Ah ini generasi Yerimnya Udahlah Hanya untuk anak-anak muda Hanya untuk anak-anak usia 20 Atau 30 Enggak ya saudara ya Kalau saudara disini Mendengarkan Usia di bawah 20 Usia 20-an Usia 30-an 40-an 50-an 60-an Bahkan di atas 60 Kalau saudara masih hidup Sampai hari ini Engkau hidup di akhir zaman Saudara Artinya engkau adalah Generasi akhir zaman Engkau termasuk Dalam Generasi Yerimnya ini Yang percaya katakan Amin Oke lah saudara Mungkin Mungkin ujung tombaknya Adalah Anak-anak muda Saudara Yang dipakai Tuhan Di garis terdepan Di garda terdepan Mungkin itu anak-anak muda Ya saudara Karena Tuhan melihat Anak-anak muda punya Api yang berkobar-kobar Spirit yang begitu besar Mereka Ditempatkan di garis depan Tapi saudara Sekalipun itu ujung tombak Saudara Ujung tombak perlu Gagang tombak Saudara Supaya bisa dipakai Ujung tombak perlu Tali pengikat Saudara Ujung tombak perlu Tangan yang menggerakkan Saudara Ujung tombak Tidak ada gunanya Hanya kalau sekedar Dia jadi ujung tombak Saudara Yuk mari sama-sama Kita lakukan Setiap bagian kita Saudara Di hari-hari ini Saya percaya Kalau kita Setia sama Tuhan Kita masih mengikut Tuhan Sampai hari ini Saya percaya Tuhan Berbicara kepada setiap kita Bagian apakah Yang kita bisa lakukan Di hari-hari ini Untuk menyenangkan hati Tuhan Nah mari kita Ambil bagian Saudara Saya tidak Saya tidak percaya Kalau Ah Yang dipakai Tuhan Hanya orang-orang tertentu saja Tidak saudara Tuhan rindu Untuk memakai Kita semua Anak-anaknya Terlalu Terlalu banyak Saudara Terlalu banyak Pekerjaan Tuhan Terlalu banyak Tuaian Saudara Dan terlalu sedikit Pekerja-pekerjanya Selalu seperti itu Saudara Selalu seperti itu Ya suai saudara Yuk Mari kita lakukan Sama-sama Tapi untuk bisa Lakukan hal-hal tersebut Saudara Tadi Saudara harus berani Mempersembahkan Mempersembahkan Meletakkan Ya Hal yang bahkan Sifatnya personal Kalau saudara Maaf saudara Kalau saudara Kita Belum berani Untuk Meletakkan hal Yang sifatnya Sampai personal Saudara Kita tidak akan Pernah bisa Maksimal Dipakai Tuhan Kita tidak akan Pernah bisa Maksimal Tuhan Kasih contoh Yiremiah Benar-benar Diminta Sama Tuhan Kamu Kamu Jangan ambil istri Kamu Jangan menikah Gitu ya Saudara Itu permintaan Yang benar-benar Sungguh-sungguh Personal Saudara Tapi Yiremiah Adalah Orang yang taat Saudara Sehingga Dia bisa Dipakai Tuhan Maksimal Di zaman itu Nah Saudara Yuk Kita sama-sama Serahkan Seluruh kehidupan kita Kita Persembahkan Hidup kita Kepada Tuhan Supaya Tuhan Boleh disenangkan Dan pekerjaan Tuhan Di akhir zaman ini Boleh diselesaikan Saudara Kita sama-sama Menyelesaikan Amanat agung Kita sama-sama Mungkin Yang akan Masuk ke dalam Pentecostal Saudara Dimana Rok Kudus Akan Dicurahkan Kita akan Memperingati Sama-sama Hari Pencurahan Rok Kudus Hari Lahirnya Gereja Saudara Gereja Mula-mula Yaitu Ketika Rok Kudus Dicurahkan Rok Kudus Boleh bekerja Atas kehidupan Orang-orang Yang rindu Menantikan Tuhan Dan Begitu Banyak jiwa Baru Yang dimenangkan Buat Tuhan Begitu Banyak Jiwa-jiwa Yang bertobat Kepada Tuhan Dan inilah Sebenarnya Kerinduan Tuhan Buat setiap kita Saya percaya Dimanapun Kita dipakai Tidak harus Di gereja Tapi kalau Saudara Dipanggil Untuk melayani Di gereja Mari kita lakukan Kalau Saudara Dipanggil Untuk melayani Di keluarga Mari lakukan Di pekerjaan Mari lakukan Jangan Kita berkata Oh saya tidak Dipanggil di gereja Saya dipanggil Di pekerjaan Tetapi di pekerjaan Pun ternyata Kita tidak melakukan Kendak Tuhan Tadi Saudara Seperti yang di Poin pertama Saya bilang Saudara Kita bilang Kita beribadah Kepada Tuhan Tapi sesungguhnya Ya Gaya hidup Kita masih sama Cara kita Masih sama Saudara Memang Saudara Generasi Yeremia ini Mengalami Aniaya Mengalami Penderitaan Yang cukup Berat Saya bilang Apa adanya Yeremia pun Menderita Pada saat itu Saudara Saudara Bayangkan Satu bangsa Tidak ada yang Mendengar Seolah-olah Dia ini adalah Orang yang kalah Kalau dia ini Seorang pahlawan Ini pahlawan Yang kalah Perang Tapi saya percaya Sesungguhnya Dia tidak kalah Perang Dia tidak kalah Perang kok Kenapa Karena dia Lakukan Kehendak Tuhan Saudara Saudara Mungkin kita Tidak bisa Lihat Hasilnya Secara Instant Apa yang kita Lakukan Kita belum tentu Kita bisa Lihat Buahnya Tapi saya Percaya Hal kecil Apapun Yang kita Lakukan Perubahan Kecil Di dalam Hidup Kita Yang kita Lakukan Itu ada Buahnya Saudara Jadi mari yuk Kita sama-sama Untuk menyambut Pentakosta ini Saudara Kita ingat Sama-sama Kita adalah Generasi Akhir zaman Bagian kita Semua Tanpa terkecuali Adalah Menyelesaikan Amanat Agung Saudara Amin Mari kita Tundukkan kepala Kita berdoa Bapak di dalam Surga Terima kasih Tuhan Buat malam hari Ini kami Boleh Mendengarkan Firman-Mu Mendengarkan Isi hatimu Saudara Tuhan Terima kasih Kalau Engkau mengajar Kepada setiap kami Hamba-hamba-Mu Umat-Mu Tuhan Untuk diingatkan Sekali lagi Untuk kami Boleh hidup Sungguh-sungguh Di hadapan-Mu Tuhan Kami bukan Sekedar Percaya Kepada Nama Tuhan Tapi kami Boleh Menunjukkan Bahwa kami Mengerjakan Keselamatan Kami Kami tidak Menyianyakan Semua itu Tuhan Pekerjaan Ini di akhir Jaman Tidak mudah Banyak hal Yang harus kami Lakukan Mungkin juga Banyak tekanan Dari sekitar Kami Dan kami Banyak harus Keluar Dari zona Nyaman Kami Tuhan Tapi kami Percaya Tuhan Ketika kami Mau Melakukan Hal ini Tuhan Engkau Boleh Disenangkan Pekerjaan Tuhan Boleh Diselesaikan Dan Banyak Jiwa-jiwa Yang boleh Datang Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kuatkan Setiap kami Juga Engkau Berkati Tuhan Setiap Umatmu Jemaatmu Tuhan Di GBI Tanyu Dan setiap Orang yang mendengarkan Firman Tuhan Ini Tuhan Engkau berkati Berlimpah-limpah Penyertaan Penyertaan Sempurna Atas Kehidupan Kami Kesehatan Kami Pekerjaan Kami Keluarga Kami Engkau Tutubung Semuanya Dengan Kuasa Darah Tuhan Kami Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Kedepan Tuhan Tapi kami Percaya Engkau Punya Rencana Yang Besar Dan Rancangan Selalu Indah Penuh Damai Sejahtera Atas Kami Oleh Sebab Itu Tuhan Kami Tidak Dikuasai Oleh Kekhawatiran Biarlah Kami Boleh Fokus Untuk Melakukan Kandang Tuhan Di Jaman Ini Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Baik Ibu Bapak Saudara Sekalian Kita Sudah Diberkati Lewat Firman Tuhan Malam Ini Dan Saat Ini Kita Akan Mempersiapkan Pemberian Kita Saya Percaya Kita Akan Memberi Yang Berdoa Terlebih Dahulu Bapak Terima Kasih Kami Tahu Bahwa Seluruh Bagian Hidup Kami Setiap Perkara Di Dalam Hidup Kami Adalah Pemberian Tuhan Atas Kami Dan Kami Belajar Juga Menjadi Pemberi Pemberi Seperti Engkau Kami Satu Memuri Dengan Ucapan Syukur Yang Terbaik Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Mari Kita Akan Memberikan Ku Bersyukur Bapak Ku Bersyukur Tuhan Buat Kasih Setia Lu Di Dalam Hidupku Ku Bersyukur Ku Bersyukur Bapak Ku Bersyukur Tuhan Buat Kasih Setia Lu Di Dalam Hidupku Ku Bersyukur 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 Bapak Kami Aku Bersyukur Tuhan Buat Kasih Setia Lu Di Dalam Hidupku Ku Bersyukur 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 Bapak Bersyukur Bapak Bersyukur Bapak Bersyukur Bersyukur Buat Kasih Senyamu Di Dalam Hidupku Bersyukur 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 Katakan sekali lagi Bersyukur Tuhan Mari kita akan saat ini mempersiapkan diri Kita akan berdoa sama-sama Mari kita bersatu dalam doang Tuhan Yesus Bapak kami yang baik Yang kami puja, yang kami sembah, yang kami tinggikan Hanya Engkau lah Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Kami masih boleh hidup dengan tubuh kami yang sehat Tuhan sampai hari ini Tuhan Kami masih boleh bernafas dengan lega Tuhan Bahkan Harinya kami Tuhan Menjalani kehidupan kami sehari demi hari Tuhan Kami tidak pernah merasakan kelaparan Tuhan Itu berkat kebaikan yang Engkau berikan untuk kami Tuhan Terima kasih Tuhan Pada malam hari ini Tuhan Kami masih boleh beribadah Tuhan Melalui PPW PWNK pada malam hari ini Tuhan Meskipun Kami melakukan ibadah ini Tuhan Melalui online Tuhan Kami percaya Tuhan Hadiratmu Tuhan Akan ada di setiap rumah-rumah Tuhan Kami percaya Tuhan Kami semua yang beribadah pada malam hari ini Dengan tubuh kami yang sehat Tuhan Sekalipun Tuhan Mungkin ada yang sakit Tuhan Kami percaya Tuhan Muzizat kesembuhan akan terjadi pada malam hari ini Tuhan Yang sakit kau sembuhkan Tuhan Yesus Yang punya berbuhan berat engkau lepaskan Tuhan Yang punya banyak masalah Tuhan Kau akan berikan jalan keluarnya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan Biarlah Tuhan Firmanmu Tuhan Akan terus melekat dalam kehidupan kami Tuhan Menyatu dalam daging kami Tuhan Mengalir dalam darat kami Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah firmanmu Tuhan Akan terus menjadi remah yang indah Bagi kehidupan kami setiap hari Tuhan Biar hidup kami Tuhan Kau bentuk Tuhan Menjadi lebih baik lagi Tuhan Biar hati kami ini Tuhan semakin lembut Tuhan Biar hati kami ini semakin peka Untuk mendengar suara yang datang daripadamu Tuhan Yesus Biarlah Tuhan Firmanmu Tuhan Akan menjadi Pita bagi kaki kami Tuhan Dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan Biar hidup kami Tuhan Akan terus berdampak bagi orang-orang sekitar kami Tuhan Sehingga kasihimu Tuhan Selalu menyertai Setiap langkah kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga berdoa Tuhan Untuk otoritas-otoritas di atas kami Tuhan Dari gembala sidang kami Tuhan Paniko Tuhan Berserta tempat wakilnya Tuhan Dan gembala rakyat kami Tuhan Pasang Melgunawan Tuhan Yesus Berserta wakilnya Tuhan Dan gembala kami Tuhan Di tempat ini Tuhan Pak Agustinus Tuhan Dan wakilnya Kabudi Tuhan Berikanlah hikmat, marifat Dan visi yang baru setiap harinya Dalam kehidupan belia Tuhan Biar Tuhan Apa yang kau ingin ini Tuhan Terjadi dalam kehidupan beliau Tuhan Tuntun beliau Tuhan Dimanapun beliau melangkah Tuhan Jagai selalu Tuhan Tiap langkah beliau Tuhan Kau berkati setiap langkahnya Tuhan Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan Kami percaya Tuhan Kehidupan beliau aman dalam perlindunganmu Tuhan Kau berikan kesehatan selalu Bapak Pada beliau Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Kami berkati pulaunya Tuhan Kami berkati kota-kotanya Tuhan Dari Sabang sampai Marauke Tuhan Dari Timur, Barat, Utara, Selatan Tuhan Kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan Kami percaya Tuhan Bangsa kami aman dalam perlindunganmu Tuhan Akan ada hujem pertobatan bagi bangsa kami Tuhan Dimana jemaat-jemaatmu Tuhan Akan kembali ke jalanmu Tuhan Mungkin selama ini Tuhan Mereka sudah meninggalkan kau Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Akan ada hujem pertobatan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan Bangsa kami Tuhan akan menuai Tuhan Biarlah Tuhan api pentakosta ketiga itu Tuhan Boleh turun bagi bangsa kami Tuhan Banyak anak muda Tuhan Yang benar-benar cinta mati-matian akan engkau Tuhan Yesus Yang tidak pernah berkompromi dengan dosa Tuhan Tapi muak dengan dosa-dosa Tuhan Hidup menurut keinginanmu Tuhan Bukan keinginan dagingnya mereka Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga berdoa Tuhan Untuk memimpin-mimpin kami Tuhan Dari Presiden kami Tuhan Pak Jokowi Tuhan Dan Wakilnya Pak Moros Amin Tuhan Berserta jajaran mentrinya Tuhan Yesus Dan Gubernur kami Tuhan Pak Anies Baswedan Tuhan Ini adalah pemimpin kami Tuhan Yang kau pilih Tuhan Pemimpin yang jujur Tuhan Pemimpin yang mau bekerja untuk rakyatnya Tuhan Pemimpin yang tidak cinta uang Tuhan Pemimpin yang benar-benar anti korupsi Tuhan Kami serahkan Tuhan Pemimpin kami ke dalam tanganmu Tuhan Biarlah Tuhan pemimpin kami Dapat bekerja sesuadankan mendakmu Tuhan Yesus Pemimpin kami Pemimpin yang takut akan engkau Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Allah Rukudus Kami serahkan dan bangsa kami ke dalam tanganmu Tuhan Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan pada malam hari ini Kami rindu akan menerima berkat yang terbaik daripadamu Tuhan Yesus Kiranya Kami berkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas Dan kiranya Dan kiranya Tanganmu menyertai aku Dan merindungi aku Dari pada malam hari ini Dari pada malam hari ini Sehingga kesakitan Tidak menimpa aku Sehingga kesakitan Tidak menimpa aku Kiranya berkat Anugerah Kasih karunia Allah Yang selalu Saya percaya Berkatmu selalu berlimpah-limpah Tuhan Yesus Selalu berlimpah-limpah Selalu cukup Bahkan berlimpah Berkat yang sama Berkat yang seperti itu Tercurah Atas kita semua Atas rumah tangga kita Atas kesehatan kita Bahkan atas pekerjaan Bisnis Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini Semuanya ada dalam berkat Perlindungan Anugerah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan memberkati